Baik, kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya mengunci file AutoCAD ya. Kebetulan ini sudah saya siapkan ya, misalkan gambar seperti ini. Tapi kita akan kunci, akan diberi password biar nggak bisa dibuka oleh orang lain gitu ya. Kalau menguncinya, kita tinggal masuk saja ke file. File, save as. Nah, ada tulisan save as seperti ini. Kita tinggal klik di sini, di atas ada tulisan menu tool ya. Tool, nah di sini ya. Nanti saya perbesar lagi ke sini ya. Nah, sini tool. Security option. Ini ada tulisan security option. Klik saja ini. Nah, tinggal masukkan passwordnya di sini. Misalkan kita kasih password 2017. Klik saja OK. OK. Konfirmasi password, ketik lagi. 2017. Oke. Klik save. Ini masuk di 2017 ya. Di sini 2017 file-nya adalah kunci strip 1 ya. Kita klik save. Nah, baik ya. Kita buka file yang tadi ya. Yang kita password. Kita tinggal buka saja file yang di password langsung dari sini ya. Misalkan klik open. Klik browse 2017 tadi ya. 2017. Kunci 1 foldernya ya. Kunci 1. Nah, ini. Open. Yes. Tuh. Minta password ya. Kita tinggal isi saja passwordnya di sini. 2017. Klik OK. Nah, baru buka ya. Ini file yang tadi ya. Sekian dulu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.